Dalam tema yang kedua, kita akan mempelajari kompetensi dasar Memahami penampilan tari kreasi daerah Apa sih yang akan kita pelajari teman-teman? Yang pertama, unsur-unsur suatu tarian Jadi, tarian itu mempunyai suatu unsur untuk mendukung agar tarian itu menjadi bagus Yang pertama, unsur gerak Yang kedua, irama Yang ketiga, rasa Yang keempat, kostum Yang kelima, tata rias Yang keenam, pola panggung Yang ketujuh, properti atau peralatan-peralatan yang diperlukan Dan yang terakhir, pola lantai Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pola lantai Pola lantai suatu karya tari itu apa ya teman-teman? Ya, pasti teman-teman sudah bisa ya Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari Dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang atau space untuk menari Nah, apa sih ya tujuan dari dibuatnya pola lantai dalam karya tari? Ya, tujuan di bentuknya pola lantai adalah untuk memperindah suatu tarian Nah, berikut contoh-contoh formasi dalam pola lantai Yang pertama adalah pola formasi penari yang membentuk pola lantai diagonal Kemudian yang F juga sama Membentuk pola diagonal Kemudian yang B Membentuk pola lantai segi 5 Yang C Membentuk pola lantai vertikal Ya, vertikal Garis lurus ke depan atau sebaliknya Dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan Kemudian ada formasi pola lantai membentuk zigzag Kemudian yang E Membentuk lingkaran Ya, lanjut Jenis-jenis pola lantai Yang pertama Pola lantai lurus vertikal Yang tadi di depan sudah ada contohnya juga Yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya Pola lantai lurus vertikal itu melambangkan hubungan manusia dengan Allah atau dengan sang penciptanya Nah, contohnya disitu ada Tari Yospan dari Papua Kemudian ada Taris Rimpi dari Jawa Tengah Dan yang ketiga ada Tari Baris Cengkedan dari Bali Ya, teman-teman bisa perhatikan ya contohnya Pola lantai lurus vertikal Next Yang kedua Pola lantai horizontal Yaitu Garis lurus ke samping Artinya Penari itu membentuk barisan lurus ke samping Kalau tadi vertikal itu dari depan ke belakang atau sebaliknya Sedangkan pola horizontal yaitu lurus ke samping Yaitu menggambarkan hubungan manusia dengan manusia yang lain Contohnya Ada Taris Saman dari Aceh Ini Taris Saman dari Aceh Membentuk pola lantai garis horizontal Ini gambar tariannya Kemudian ini bawahnya Ada Gambar polanya Jadi Lurus dari Samping Seperti ini Kemudian yang kedua Ada Tari Indang dari Sumatera Barat Jadi Contoh dari pola lantai horizontal Yaitu ada pada Taris Saman dari Aceh Dan yang kedua Tari Indang dari Sumatera Barat Next Yang ketiga Yaitu pola lantai diagonal Pola lantai diagonal Yaitu pola lantai yang membentuk garis menyudut Ke kanan atau ke kiri Contohnya Misalnya seperti ini Ya Dan satunya lagi Ke sini Menggambarkan hubungan manusia dengan manusia yang lain Contohnya Contohnya ada Tari Sekapur Sirih dari Jambi Nah Ini Tari Sekapur Sirih dari Jambi Biasanya Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan Yang kedua Yang kedua Ada Tari Gending Sriwijaya Nah itu bentuk Polanya itu Diagonal Dari kanan Menyudut ke kanan atau ke kiri Kemudian yang ketiga Yaitu Ada Tari Pendet dari Bali Nah Itu kalau Tarian dari Bali itu Ciri khasnya mudah sekali kita pahami ya Di situ Di bagian kepalanya itu Ada mahkota-mahkota yang Khas sekali dengan Budaya Bali Next Yang keempat atau yang terakhir Yaitu Pola lantai garis melengkung Pola lantai garis melengkung Itu terdiri dari tiga macam pola Ada garis lingkaran Angka depan Huruf U dan lengkung ular Contohnya Yang pertama Ada Tari Mak Badong Dari Sulawesi Utara Dari Tanah Toraja Sulawesi Utara Itu membentuk Pola melengkar Kemudian yang kedua Ada Tari Piring Dari Sumatera Barat Kemudian yang ketiga Ada Tari Ketika Dari Bali Yang terakhir Ada Tari Randai Dari Sumatera Barat Jadi yang keempat ini Membentuk pola garis yang melengkung Jadi bukan vertikal Horizontal maupun diagonal Yang bentuk garis lurus Tetapi melengkung Ya Selamat menikmati